Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Oktamat ya. Di video ini kita akan bahas jarak titik ke bidang yaitu di lima segi, tiga tegak lurus semua. Oke, simak sampai selesai biar paham ya. Oke, kita mulai. Dari tentukan jarak A ke TBC berapa? A TBC berarti karena di semuanya adalah 6 cm, kemudian maka di sini otomatis adalah TBTC. TB itu otomatis sama dengan TC, juga sama dengan BC. Kenapa? Karena ini semuanya adalah 6 cm, kemudian ini adalah siku-siku. Sehingga kita cari saja. Berarti karena ini sama semua, berarti TB sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Yaitu 36 tambah 36 yaitu akar 72, yaitu 6 akar 2. Nah, berarti di sini adalah segitiga sama sisi, karena sama semua, 6, 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 2. Setelah itu kita buat perwakilan dari TBC. TBC otomatis perwakilannya adalah garis T ke tengah-tengah sini. Ini tegak-tegak lulus. Kalau segininya adalah 6 akar 2, maka segini berarti ketemunya adalah 3 akar 2. Maka kita cari T ke O-nya berapa? Berarti T ke O sama dengan akar, di sini tadi adalah 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 dikurangi O-C. O-C-nya adalah 3 akar 2. Sehingga ketemunya berarti adalah 6 akar 2 ketemu 72, 3 akar 2 kuadrat yaitu ketemu 18. Sehingga ketemunya adalah 54. 54 itu berarti di 2 akar 13. 2 akar 13 dari mana? Dari ini, 54 kan 4 kali 13. Oke ya, gitu. Sehingga kita cek, oh 54 berarti, oh 14 maaf, 14, 28, 27. Eh kok 9, maaf, maaf. A kali 54 itu berarti 9 kali 6, maaf, 9 kali 6. Itu 2 akar 6. Nah, karena ketemu 2 akar 6, baik tinggal kita keluarkan saja. Kita gabung lagi dengan garis yang ini. Nah, ini kita gabung segitu. Kita keluarkan segitiga yang terbentuk. Nah, ini berarti siku-siku A. Sini adalah T dan sini adalah O. Makanya kita cari berarti A ke T, O berapa. Tegak lulus. Tegak lulus. Tegak lulus. Sehingga A ke T, B, C itu sama juga A ke T, O. Ya, ini sama. Karena sih berupa segitiga siku-siku, maka kita gunakan luas segitiga. Berarti luas segitiga, yaitu O, A, T. Itu sama dengan luas segitiga T, O, A. O, A-nya berarti ini adalah alas. Tingginya adalah A, T. T, O-nya juga alas. Berarti kita masukkan setengah kali O, A, Kali A, T. Sama dengan setengah kali T, O, Kali A, P. Setengahnya kita surat. O, A-nya kan belum ketemu, kita cari dulu. T, O-nya tadi kan ketemu dua, tiga, akar enam. Kemudian ini adalah enam. Makasih ini berapa? Kita cek pakai Pitagoras. Berarti A, O sama dengan akar tiga akar enam kuadrat, dikurangi enam kuadrat. Yaitu akar lima puluh empat, kurangi tiga enam. Yaitu akar tiga, akar lapan belas. Yaitu tiga akar dua. Berarti sini adalah tiga akar dua. Kata sudah lengkap, kita cari adalah A, P. Berarti A, P sama dengan O, A, Kali A, T, Dibagi T, O. O, A-nya adalah tiga akar dua, A, P-nya enam, tiga akar enam. Tiga yang kita coret, kita lali akar enam per akar enam. Berarti ketemu enam akar dua belas dibagi enam. Namanya kita coret lagi, akar dua belas adalah dua akar di tiga. Nah, maka ketemu. Oke, jika belum paham, silahkan ulangi video ini ya. Sampai paham ya. Cek satu persatu, sehingga nanti ketemu pitagorasnya berapa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.